Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sahabat Pondok Pesantren Nurul Nubuah yang saya hormati Pada pertemuan kedua kita melanjutkan Kitab Syarah Tijalun Tarari Karya Syihnawawi Al-Bantani Bismillahirrahmanirrahim Qawalal musunnifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafi salihina fitaraini amin Bismillahirrahmanirrahim Wa ashahadu an la ilaha illallahul ghaniyu an kulli ma siwahu wal muftaqiru ilaihi Kullu syai'in fi sa'iril awqati Alanya kedua dari muqaddimah Kitab Syarah Tijalun Tarari Syihnawawi Al-Bantani Yang kedua ini beliau Mengatakan Wa ashahadu an la ilaha illallahul ghaniyu an kulli ma siwahu wal muftaqiru ilahi Kullu syai'in fi sa'iril awqati Wa lafazwa disini huruf isti'naf atau ibtidah Huruf isti'naf itu menandakan bahwa kalimat ini Tidak ada keterkaitan dengan yang pertama Sehingga ini menjadi kalimat dengan jumlah yang baru Atau menandakan waw disini adalah Memulai sebuah jumlah Memulai sebuah jumlah Nah dalam alimnya pertama Musonif Memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang terbebas Atau bersih dari segala macam Sifat makhluk Kemudian Beraneka ragam makhluk Kemudian Cara bagaimana makhluk itu hidup Atau mati Nah kemudian kedua Musonif mengatakan Ashadu Ashadu disini adalah fi'lul mudare' Sebab kemasukan huruf mudara' Huruf mudara' itu ada empat Hamzah, nunya, dan ta' Disini adalah hamzah Ashadu Sehingga Ashadu disini adalah fi'lul mudare' Fi'l mudare' itu Mu'rob Tidak mabni Tapi mu'rob Mu'rob zatnya bisa berubah Fi'l mudare' itu mu'rob Artinya mu'rob memiliki i'rob Dia bisa berubah I'rob pada fi'l mudare' itu ada tiga I'rob profa' I'rob nasob Dan I'rob jazam I'rob rofa' Ashadu Ashadu ini adalah I'rob rofa' Nasobnya Ashada Jazamnya Ashad Nah kenapa Ashadu ini dibaca rofa' I'robnya Karena sepi dari amil nawasib Dan amil jawazim Kalau dia masuk kepada Masuk amil nawasib Maka menjadi Ashada Contohnya An Ashada Kalau dia masuk amil jawazim Di depannya seperti lam misalnya Maka lam Ashad Seperti itu Nah kalau misalnya sepi dari amil jawazim Atau amil nawasib Maka dia i'robnya rofa' Tanda rofa'nya adalah Dhammah Dhamhirah Ashadu Itu kan domah Dhammah Dhamhirah Kenapa? Karena Karena diakhiri itu tidak ada Bersambung dengan huruf apapun Ashadu Kan tidak bersambung dengan huruf apapun Maka dia Rofa'nya dengan domah Dhamhirah Si rohnya Bentuk lafaz atau kalimanya adalah Mushtaq Mushtaq itu artinya Pecahan dari kalimat lain Dalam ilmu Grammatikal Arab Atau suraf Kalimat-kalimat yang pecahannya Dari isi masdar Itu disebut dengan Si roh mushtaq Nah Ashadu Si roh mushtaq Fi il mudoreh Binaknya Sohih sulasi Artinya Bina itu adalah Bangunan kata Bangunan kata Yang terbebas dari huruf ilat Dan huruf ganda Sohih sulasi Sulasi itu artinya Bangsa tiga huruf Madinya Syahada Atau syahida Ahli pakar bahasa Ada mengatakan syahada Di lain juga Ada mengatakan syahida Itu fi il mudorehnya Kiyasnya Kiyas istilahnya adalah Syahida Yashadu syuhudan Fahuwa syahidun Wadzaka mashhurun Ishhad La tashhad Mashhadun Mashhadun Maknanya bersaksi Sehingga disini kita artikan Wa ashhadu Dan aku bersaksi Nah seperti itu Si musonik ini mengatakan Aku bersaksi Jadi yang bersaksi disini Adalah musonik Untuk mengawali sebuah Karyanya beliau Nah ashhadu adalah fi il Tentunya fi il itu Harus ada fa'ilnya Mana fa'ilnya Nah fa'ilnya itu adalah Isim domir Mutaswil Mustatir Wujuban Adalah Isim domir Jadi fa'ilnya adalah Isim domir Isim kata ganti Mutaswil Artinya Yang Menyambung Ya Atau Yang tidak terpisah Tersambung Masuk dalam kalimat ashhadu itu Mustatir yang tersimpan Wujuban Wajib Jadi wajib disimpan Jadi Tidak perlu pakai Wa'ana ashhadu Ananya dibulang Ananya itu dimustatirkan Ananya disembunyikan Sehingga langsung Ashhadu Jadi ashhadu Fa'ilnya Isim domir Mutaswil Mustatir Kemudian Lafad An Adalah huruf Masdariyah An itu huruf Masdariyah Nah An ini Mabni Mabninya Sukun An Nunmati Mabni Sukun Fa'idahnya Masdariyah Memasdariahkan Kalimat yang setelahnya Nah tergantung nanti Kalimat setelahnya itu seperti apa Sehingga bisa kita katakan disini An Bahwasanya La Nah Lafaz La Adalah Harfu Nafiyah Liljinsih La Itu La yang di Kalimat Ashhadu Alla Ilaha Irullah Ini adalah Huruf Nafiyah Liljinsih Artinya Meniadakan Kepada Jenis Meniadakan Kepada Sesuatu La Mabni Sukun Alifnya mati Jadi sebut dengan Mabni Sukun Kemudian Ilaha Lafaz Ilaha Ilaha Ini Adalah Isim Yang Dibaca Iqrob Iqrobnya Rofa Eh Iqrobnya Nasob Ya Iqrobnya Nasob Nasobnya Dengan Fathah Kenapa Iqrobnya Nasob Karena Ilaha Ini Menjadi Isimnya La Karena Dia menjadi Isimnya La Maka Dia harus Nasob Nah La Fungsinya Menasabkan Isim Setelah La Dan Merofakkan Khobar Nah Kemudian La Ilaha Ilallahu Khobarnya Mana Nah Khobarnya Itu Adalah Khobarnya Yang Dibuang Perkiraan Yang Dibuang Itu Adalah Kalimat Ma'budun Bihaktin Jadi Aslinya La Ilaha Il La Ilaha Ma'budun Bihakkin Tidak Ada Tuhan Itu Ma'budun Bihakkin Yang Disembah Dengan Sebenarnya Tanda Nasobnya Itu Ya Fathad Zuhiroh Karena Karena Isim Mufrod Nah Kemudian Nakiroh Apa Marifah Nah Ilaha Ini Adalah Nakiroh Karena Tidak Ada Al-Ta'rifnya Tapi Bisa Dimasukkan Al-Ta'rif Nah Silohnya Jamid Zat Maknanya Tuhan Nah Kemudian La Ilaha Illallahu Illa Lafad Illa Ini Huruf Istisna Ya Huruf Istisna Nah Kemudian Illa Mabni Kenapa Karena Tidak Bisa Berubah Huruf Itu Semuanya Mabni Nah Mabninya Mabni Sukun Illa Alifnya Itu Seperti Mati Jadi Kalau Alif Tidak Mati Tapi Tetap Dinamakan Mabni Sukun Fa'idahnya Illa Istisna Mengecualikan Maka Dikini Kita Artikan Kecuali Tidak Ada Tuhan Yang Disembah Dengan Sebenar Benarnya Illa Kecuali Allahu Allah Lafaz Allah Disini Adalah Kalimah Isim Sebab Ada Al Kemudian Allahu Ini Adalah Kalimat Yang Mu'rab Yang Bisa Dirubah Raf'a Jadi Allahu Nasob Jadi Allaha Jara Jadi Allahi Iqrab Ya Raf'a Sebab Allahu Ini Kedudukannya Menjadi Badal Badal Dari Mana Dari Ma'budun La Ilaha Ma'budun Bi Hak'in Illallahu Jadi Allahu Badal Dari Ma'budun Yang Kebetulan Ma'budun Itulah Khobar Yang Dibuang Ma'budun Raf'a' Maka Badalnya Harus Juga Iqrab Raf'a' Allahu Raf'a' Tanda Raf'a' Dengan Dhammah Zahira Karena Dia Isim Mufrat Allahu Adalah Ma'rifah Karena Dia Ada Al-Ta'rifnya Sirahnya Dia Adalah Jamid Zat Karena Memang Asli Namanya Itu Adalah Allah Yang Dia Kalimat Allah Itu Tidak Diambil Dari Lafaz Apapun Atau Pecahan Dari Lafaz Apapun Sehingga Disebut Dengan Sirah Jamid Zat Lafaz Al-Ghaniyu Kalimat Isim Sebab Ada Al-Ghaniyu Mu'rab Karena Bisa Berubah Dia Bisa Al-Ghaniyu Kalau Rafa Nasab Al-Ghaniyya Kemudian Jernya Al-Ghaniyye Iropnya Kalimat Al-Ghaniyu Disinilah Rafa Sebab Menjadi Naat Hakiki Naat Hakiki Dari Allahu Allahu Mausub Al-Ghaniyu Adalah Sifat Sehingga Artinya Illa Illallahu Kecuali Allah Al-Ghaniyu Sifatnya Allah Yang Kaya Seperti itu Nah Tanda Rafa Itulah Dhamah Zahira Karena Dia Isim Mufra Al-Ghaniyu Marifat Sebab Ada Al-Tarif Sifatnya Bentuk Katanya Itu adalah Jamid Mushtaq Kenapa Dibentuk Dengan Jamid Mushtaq Karena Dia Bisa Dibentuk Menjadi Fiil Kalau Disini Disebut Jamid Mushtaq Namanya Jamid Mushtaq Sifah Musyabbah Adalah Sifat Sifah Musyabbah Itu Artinya Menyerupai Sifat Kemudian Sifat Yang Ada Dalam Dirinya Yang Tidak Dimiliki Oleh Yang Lain Jadi Yang Maksud Disini Adalah Al-Ghaniyu Kaya Yang Lain Tidak Kaya Hanya Allah Yang Kaya Hakikinya Selain Allah Itu Tidak Kaya Karena Semuanya Itu Milik Kekaya Allah Binanya Bangunan Katanya Adalah Nakis Yai Nakis Yai Itu Adalah Lam Fiil Itu Berupa Huruf Ya An An Disini Haruf Jair Kemudian Mabdinya Sukun An Mabdin Sukun Nah Semua Huruf Yang Memiliki Ta'aluk Hanya Huruf Jair Ta'aluk Itu Artinya Hubungan Hubungan Kepada Amin Sebelumnya An Fa'idahnya Mujahazah Artinya Dari Jadi An Itu Memiliki Ta'aluk Hubungan Hubungannya An Itu Adalah Al-Ghina Al-Ghaniyu Yang Kaya Nah Allah Al-Ghina Al-Ghaniyu Sifatnya Allah Yang Kaya An Dari Nah Seperti Itu Artinya Dari Kulli Lafad Kulli Adalah Kalimah Isim Sebab Kulli Ini Menjadi Murdof Yang Nantinya Murdof Ilainya Adalah Ma Yang Berupa Isim Mausul Kulli Adalah Isim Yang Murab Isim Yang Bisa Berubah Ketika Rofa Dia Kulun Ketika Dia Nasop Dia Kula Ketika Dia Kuli Nah Pada Teks Ini Kuli Ini Nyerop Nyer Karena Kemudian Kuli Ini Disebut Dengan Isim Ma'rifat Kenapa Karena Dia Isim Yang Dimudof Kepada Ma Nah Jadi Kalau Mudof Itu Pasti Ma'rifah Walaupun Dia Nakiro Kemudian Dimudof Digantengkan Dengan Isim Sesudahnya Maka Dia Sebut Marifah Sesudahnya Isim Jamidzat Maknanya Tiap-tiap Nah Ma Ini Adalah Isim Mausul Ya Ini Adalah Isim Mausul Kemudian Mabni Dia Tidak Bisa Berubah Mahalnya Mahal Jer Kenapa Karena Dia Mudof Ilaih Dari Kalimat Kuli Mudof Ilaih Dari Kalimat Kuli Mabninya Sukun Ma Mabninya Sukun Siwahu Siwa Ini Adalah Kalimat Isim Yang Mabni Irop Nyajir Karena Siwa Ini Menjadi Sifat Dari Ma Dan Juga Siwa Ini Menjadi Silah Dari Ma Isim Mausul Silah Adalah Siwa Naat Harus Mengikuti Irop Yang Manud Atau Yang Disifati Ma Irop Nyajir Maka Siwa Irop Nyajir Hanya Saja Sirop Nyajir Mahalan Karena Siwa Mabni Jadi Mabninya Sukun Kemudian Mahalnya Mahal Kir Lafaz Hu Adalah Isim Domir Baris Mutasir Isim Domir Kata Ganti Yang Terlihat Hu Terlihat Baris Disebut Baris Kemudian Juga Bersambung Kepada Lafaz Siwa Sehingga Disebut Dengan Isim Domir Baris Mutasir Kenapa Harus Seperti Itu Karena Dia Mudof Jadi Hu Ini Mudof Ilaih Dari Siwa Nah Kemudian Mabni Mabni Itu artinya Tetap Hu Tidak Bisa Berubah Menjadi Apapun Tapi Iqram Nya Ger Karena Dia Menjadi Mudof Ilaih Abdinya Doma Mahal Ger Sebab Mudof Ilaih Kemudian Hu Juga Adalah Isim Ma'rifah Sebab Isim Domir Isim Domir Itu Adalah Isim Ma'rifah Sehingga Ini Artinya Hu Nya Siwa Hu Selainya Nya Nya Hu Kembali Kepada Lafaz Al-Ghaniyu Sekarang Dari Al-Ghaniyu An-Kulli Ma'Siwahu Al-Ghaniyu Sifatnya Allah Yang Kaya An-Dari Kuli Segala Ma' Sesuatu Siwahu Yang Selainnya Al-Ghaniyu Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Allah Ma'adalah Allah Yang Kaya Dari Segala Sesuatu Apapun Selain Allah Maka Yang Dimaksud Oleh Musonid Adalah Al-Ghaniyu An-Kulli Ma'Siwahu Adalah Allah Dat Yang Kaya Selain Allah Itu Tidak Kaya Hanya Allah Yang Mutlak Memiliki Sifat Kaya Wa Kalimat Wa Disini Adalah Fungsinya Huruf Atof Fa'idahnya Mutlak Mutlak Untuk Mengatofkan Kalimat Sebelumnya Al-Muftaqiru Menjadi Ma'tuf Ma'tuf Alainya Kepada Al-Ghaniyu Jadi Al-Muftaqiru Ini Menjadi Sifatnya Allah Lagi Sifat Allah Yang Sudah Diatofkan Oleh Kalimat Atau Lafad Wa Sehingga Seolah-olah Kalimatnya Adalah Maka Makna Wa Disini Adalah Dan Al-Muftaqiru Al-Muftaqiru Adalah Isim Sebab Ada Al Jadi Kalimat Atau Lafaz Yang ada Al Itu Dinamakan Isim Al-Muftaqiru Isim Yang Mukrab Yang Bisa Berubah Kalau Rafa Dia Al-Muftaqiru Kalau Nasab Dia Al-Muftaqiru Kalau Dia Jerman Menjadi Al-Muftaqiri I'robnya Pada Kalimat Al-Muftaqiru Di Dalam Teks Kitab Ini Adalah I'robnya Rafa Sebab Apa Sebab Maktuf Maktuf Alinya Kepada Al-Ghaniyu Kalau Al-Ghaniyunya Itu Rafa Maka Al-Muftaqiru Yang Ngatuf Kepada Al-Ghaniyu Juga Harus I'robnya Rafa Tanda Rafa Itulah Dhamma Dhamma Yang Tampak Pada Huruf R Yaitu Ruh Al-Muftaqiru Kenapa Dhamma Dhamma Sebab Al-Muftaqiru Ini Adalah Isim Mufrad Jadi Tandanya Dengan Dhamma Dhamma Al-Muftaqiru Termasuk Golongan Isim Makrifat Sebab Apa Sebab Ada Al-Takrif Jadi Kalau Isim Yang Ada Al-Takrif Itu Disebut Golongannya Makrifat Sirah Pada Al-Muftaqiru Bentuk Kalimahnya Ini Disebut Dengan Sirah Mushtak Kenapa Karena Mushtak Mushtak Itu Artinya Pecahan Dari Lafaz Yang Lain Nah Kalau Misalnya Kita Lihat Al-Muftaqiru Ini Kalau Dalam Ilmu Surah Disebut Dengan Isim Fa'il Maka Kita Sebut Al-Muftaqiru Itu Dengan Sebutan Sirah Mushtak Isim Fa'il Yang Binanya Itu Bangunan Katanya Adalah Sohih Bangunan Katanya Sohih Atau Bina Sohih Madinya Iftakor Mudareknya Yaftakiru Kalau kita Kias Istilahnya Adalah Iftakor Yaftakiru Iftakor Nah Sehingga Muftaqiru Ini Adalah Isim Fa'il Nah Kemudian Dari Wazan Fa'qor Ditambahkan Hamzah Di Depan Fa'fi'il Kemudian Tak Setelah Fa'fi'il Maka Ini Menjadi Iftakor Yang Asalnya Fa'qor Ditambahkan Hamzah Sebelum Fa'fi'il Dan Tak Setelah Fa'fi'il Nah Kenapa Harus Dirubah Menjadi Iftakor Karena Ada makna Yang Tersembunyi Di dalamnya Yang Perubahan Makna Yang Tadinya Hanya Sifatnya Butuh Menjadi Betul Betul Butuh Atau Sangat Butuh Berlanjut Kepada Ila Ila Rapat Ila Ini adalah Huruf Ger Dia Mabni Mabninya Mabni Sukun Semua Huruf Yang Hanya Memiliki Ta'aluk Hanya Huruf Ger Nah Ila Juga Memilih Ta'aluk Atau Hubungan Hubungan Kepada Amil Sebelumnya Lafaz Ila Tidak Memiliki Makna Kalau Dia Tidak Dihubungkan Dengan Kalimat Yang Sebelumnya Kalimat Sebelumnya Ini berbentuk Isim Fa'il Jadi Ila Ta'aluk Kepada Al-Muftaqiru Lafaz Hi Isim Domir Baris Mutasil Kata Ganti Yang Nampak Jelas Mutasil Yang Bersambung Kepada Ila Nah Kemudian Mahalnya Jer Karena Dia Kemasukan Huruf Jer Namun Dia Tetap Mabni Mabninya Adalah Mabni Kasrah Isim Domir Jelas Ini Ma'rifah Isim Domir Itu Dihukumkan Masuk Kepada Golongan Ma'rifah Hi Kembalinya Kepada Lafaz Al-Ghaniyyuh Sehingga Kita Terjemahkan Dengan Al-Muftaqiru Ilaihi Adalah Sesuatu Yang Sangat Betul-betul Membutuhkan Kepada Al-Ghaniyyuh Kepada Allah Yang Kaya Berlanjut Untuk Kepada Lafaz Kulu Lafaz Kulu Ini Adalah Isim Tanda Isim Dia Menjadi Mudof Jadi Lafaz Yang Menjadi Mudof Dia Adalah Isim Kemudian Kulu Disini Adalah Termasuk Mokrob Isim Yang Mokrob Isim Yang Bisa Berubah Kulu Kula Kuli Dalam Tekst Ini Nyarob Kulu Adalah Rafa Sebab Kulu Menjadi Kedudukannya Khobar Khobar Dari Al-Muftaqiru Al-Muftaqiru Muktada Khobar Nya Adalah Kulu Kemudian Alamat Rafa'nya Adalah Dhamma Dahirah Karena Kulu Disini Isim Mufrat Kulu Tiap Tiap Atau Semua Atau Seluruh Lalu Syai'in Lafaz Syai'in Ini Jelas Isim Tandanya Ada Tanwin Syai'in Dia Termasuk Isim Yang Mokrob Yang Bisa Berubah Syai'un Syai'an Syai'in Pada Tekst Ini Syai'in Disebut I'rob Jair Hukum Jair Kenapa Karena Syai'in Muduf Ilai Nah Alamatnya Adalah Kasro Zuhiroh Karena Syai'in Isim Mufrat Kemudian Golongannya Nakiroh Karena Apa Karena Dia Tidak Ada Al-Ta'rif Tapi Bisa Dimasukkan Al-Ta'rif Syihroh Bentuk Katanya Adalah Jamid Zad Syai'in Kita Maknai Sesuatu Jadi Arti Dari Wal Muftaqiru Ilai Kulu Syai'in Adalah Adapun Yang Butuh Kepada Al-Ghaniyu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kaya Siapa Mereka Kulu Syai'in Itu Segala Sesuatu Seluruh Sesuatu Setiap Sesuatu Fi Fi Ini adalah Halfu Jair Ya Huruf Jair Huruf Jair Itu Tidak patut Tanda-tanda Isim Dan Fi'il Dia tidak Menerima Tanda-tanda Pada Kalimah Isim Dan Fi'il Maka Disebut Dengan huruf Nah Disini Adalah Huruf Jair Fi Mabninya Adalah Sukun Jadi Semua huruf Itu Mabni Semua huruf Tidak Ada Yang Mabni Tidak Bisa Berubah Dia Mabni Tetap Kita Artikan Fi Disini Adalah Di Atau Di Dalam Al-Muftaqiru Yang Butuh Ilahi Kepada Al-Ghani Kullu Syai'in Itu Segala Sesuatu Fi Sa'iril Awkoti Lalu Kita Deteksi Kalimat Atau Lafaz Sa'irin Lafaz Sa'iri Ini Adalah Isim Sebab Mudof Mudof Itu Salah Satu Tanda Bahwa Lafaz Itu Adalah Isim Sa'iri Adalah Lafaz Yang Mu'rob Isim Yang Mu'rob Bisa Berubah Bisa Sa'irun Sa'iron Atau Sa'irin Iropnya Dalam Teks Ini Sa'irin Adalah Cher Hukumnya Cher Kenapa Karena Kemasukan Huruf Cher Tanda Cher Itu Kasro Zohiro Karena Isim Mufrod Jadi Harus Ditandai Dengan Kasro Zohiro Kemudian Sa'iri Disini Golongannya Ma'rifat Kenapa Karena Jadi Mudof Isim Yang Jadi Mudof Dia Adalah Ma'rifah Sihonya Adalah Mushtak Karena Dia Bisa Dipecah Menjadi Kalimah Lain Seperti Fi'il Fa'il Maful Dan Lain Sebagainya Nah Binah Bangunan Katanya Adalah Ajwaf Yai Ajwaf Yai Artinya Ain Fi'il Itu Berupa Huruf Ya Madinya Ini Adalah Saro Kemudian Kalau Misalnya Kita Kias Dari Fi'il Madi Saro Kias Istilah Adalah Saro Yasiru Sairan Wamasirotan Fahuasairun Wazaka Masirun Sir Latasir Masirun Masirun Misiarun Nah Artinya Adalah Perjalanan Fisa Iri Di dalam Perjalanan Al-Awkoti Al-Awkoti Lafaz Al-Awkoti Adalah Isim Sebab Ada Al Kemudian Juga Jer Ti Nah Karena dia Ti Iropnya Jer Maka Dia disebut Dengan Kalimah Isim Kalimah Isim Bertandakan Disini Adalah Al Dan Jer Al-Awkoti Isim Yang Mukrob Kenapa Karena Dia bisa Berubah Bisa Berubah Menjadi Al-Awkotu Al-Awkota Tergantung Iropnya Dia sebagai Irop apa Lalu Iropnya Ini adalah Jer Karena Dia menjadi Muduf Ilai Alamat Jer Karena Dia Isim Jama' Takhtir Jadi Kalau Isim Jama' Takhtir Itu Jer Dengan Kasrat Al-Awkoti Ma'rifah Golongan Isim Yang Ma'rifah Sebab Ada Al-Takrif Sirot Adalah Jamid Zat Makna Dengan Isim Mufrat Adalah Waqtun Wa Waqtani Al-Awkotun Sehingga Kita Artikan Fisa Al-Awkoti Adalah Di Dalam Perjalanan Waktu Di Dalam Perjalanan Semua Waktu Wal Muftaqiru Ilahi Dan Yang Butuh Ilahi Kepada Allah Yang Maha Kaya Kullu Syai'in Itu Segala Sesuatu Fisa Al-Awkoti Dalam Perjalanan Waktu Karena Semuanya Sesuatu Selain Allah Subhanahu Wa ta'ala Mereka Itu Memiliki Perjalanan Waktu Maka Yang Memiliki Perjalanan Waktu Itu Pasti Membutuhkan Kepada Allah Yang Maha Kaya Saya Akan Menerjemahkan Dari Lafaz Pertama Hingga Terakhir Wa Wa Ashhadu Dan Aku Bersaksi An Bahwasanya La Tidak Ada Nilaha Tuhan Dalam Kurung Ma'budun Bihaqin Yang Disembah Dengan Sebenar Benarnya Illa Kecuali Allahu Allah Al-Ghaniyu Sifatnya Allah Yang Kaya Andari Kuli Segala Atau Tiap-tiap Ma Sesuatu Siwahu Yang Selainnya Allah Wal-Muftaqiru Dan Butuh Ilai Kepadanya Kullu Syai'in Itu Segala Sesuatu Fi Di Dalam Sa'iril Awkati Semua Perjalanan Waktu-waktu Demikian Pembacaan Kitab Syarah Dijanud Darori Semoga Bermanfaat Dan Allah S.W.T Selalu Kuatkan Tauhid Kita Sampai Kita Berjumpa Dengan Ajal Kita Kita Masih Menahutkan Allah S.W.T Wallahul Maafiq Ila Kometarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh